Intro Oke, jadi sebenarnya tuh ya Mas, ini senang juga nih saya Ada sesuatu yang Mas Anies belum ketahui Ada filosofi dibalik menyiri ini Ini kan budaya yang dari Sabang sampai Merauke sebenarnya ya kan Siri ini jadi gini Ceritanya kan pohonnya itu merambat Tapi tidak merugikan Start dari bawah Terus ke atas Sampai penuh Jadi filosofinya kita mulai dari bawah Sampai ke atas dan dia numpang Biasanya di tanaman lain Tapi tanaman lainnya itu gak jadi mati atau sakit Malah jadi ini Bukan benalu atau bukan parasit Jadi dia benar-benar bikin cantik yang ditumpangin ya Dan tidak mengambil makanan dari yang ditumpangin Keren ya Keren banget Keren banget Itu yang jarang sekarang Nah, hampir gak ada Mas Biasanya numpangin dan nyedot Ngedot Ngabisin yang ditumpangin Kayaknya Take the milk, don't kill the cow Gitu kan? Iya, maksudnya gitu kan Maksudnya gitu Nah, jadi itu satu Terus kalau kapur yang putih itu Artinya Ini kan welcome nih ceritanya Kapur yang putih itu Kita tuh ngobrol-ngobrol dengan hati yang tulus Putih seperti kapur Gitu Hebat ya, padahal cuman sekedar dari sirih, nyiri Oh, tapi ini sehat banget Iya, memang katanya kan buat gigi Buat apa jadi lebih kuat dan segala macam Orang-orang zaman dulu tuh kan cuci matanya sama Nggak ada bor water Pakai itu loh, pakai sirih ya Nah, si gambir ini Si gambir ini adalah sesuatu yang kalau dicampur Pertama rasanya sepet terus lama-lama manis Oh gitu ya? Ada filosofinya juga Melakukan apapun kalau sepet atau pahit Pasti jadinya nanti bagus Iya, diterusin aja Keren Keren Itu Keren ya? Keren Indonesia tuh Wah, Indonesia banget Indonesia Dibiasakan akhirnya Boleh ini ya Karena dibiasakan akhirnya baru tahu Bahwa itu Jadi si gambir Si pinang Si sirih ini Bukan sekedar Hanya berguna Banyak banget gunanya Tapi ada filosofinya Itu juga gitu Tresno Jalaran Sokopolino Iya, mau ku iseng nyireh-nyirehiku Akhirnya Nah, ini kita Bagi Bagi Ini surat keting gue Pak Rektor Siap Tentang-tentang Rektor jadi harus lebih besar gitu ya Rektor juga keting ya Sudah, sudah nyiri ya Oke Monggo silahkan Musihnya sih seorang satu Cuman sih saya pikir Ini lebih bagus dari permen Ataupun Jadi Ini kita bisa telan aja Jangan sampai rumah nagih nih Minta Coba ya Hmm, pertama tuh ini Ada apanya Ada sepetnya Ada pedasnya Ada manisnya Jadi Kecerdasan meningkat Kelihatan ya Kayaknya mata lebih cerah Oh gitu, iya ya Enggak Kesannya gitu Karena ada pedas, ada pahit Jadi begini mata Tapi iya nih Ini mulai pahit Ini mulai jadi enak Ini mulai pahit dia Mulai pahit Kerasa pahitnya Pedas, pedas, pedas Pedas Ya ada pedas, ada pahit Awalnya tapi belum berasa pahit Begitu makin lama Makin pahit Makin pahit Terus abis pahit Dia jadi enak Ada yang rasa min juga ya Iya Kayak daun sirinya Jadi enak perlu pakai semprot-semprot wangi Kumur-kumur Nyiring aja mas Boleh juga tuh Taruh di mobil Tiba-tiba lagi Wah Tahu deh Saya nyari dulu ya Ini 10 ribu bisa 5 hari loh Enggak bisa Murah Ini semua murah banget Ini enak beli Ini dari kebun ibu saya Wah Jadi nanam ya Tapi amal kelamaan pahitnya hilang Hilang Pahitnya hilang Dan sampai disininya pun Tenggorokan udah gak ada pahitnya lagi Cuma di awalnya aja Kok kamu batuk? Agak tebal juga ya Kalau sariawan Sakit mulut, batuk Kalau dulu kan mimisan Suka ditaruhin ke siri Karena itu cuma dipakai sebagai antiseptik Padahal Kita Ini saya berarti welcome Menyambut Mas Anies Sama Mas Lukman Udah makan siri Tadinya pengen liat mukanya Kayak mau apa gitu Ternyata nyantai gitu Ini apa langsung aja di Ini sebenarnya jain Sebenarnya di belakang udah Aduh ini apa Gimana yaudah Gak pernah diundang Diginiin gitu ya Diterjain Iya Perasaan kita kalau diundang Terus langsung ngobrol gitu kan Paling gak ada minuman yang gimana gitu kan Minumannya Ini ada Maksudnya minum Bukan siri Ini sesuatu yang unik gitu Tiba-tiba kita datang Siri Sekarang itu Mas Lukman Yang biasanya muncul Sekapur siri itu Di awal buku Tulisannya Sekapur siri Oh iya ada sekapur siri Pengantar-pengantar Tapi Tapi yang senyatanya Kita makan Ini perdana Perdana Benar-benar perdana Sama kan episode perdana Makan siri perdana Nanti ada pertanyaan quiz Dimanakah pertama kali Lukman Sardi dan Anies Baswedan Makan siri Di suara Indonesia Karena di jamu Karena di welcome oleh saya Selamat datang Selamat datang Dan di serve sama Irma Hurtabara Ini aftertaste-nya Ngobrolin aftertaste-nya Enak banget karena Kayak abis dibersihin giginya Ya berasa sih kayak ada Enggak mungkin sariawan Bahkan bibirnya jadi merah Enggak tadi pakai lipstick Sebentar Enggak sempat lah Enggak sempat gitu Iya ya Jadi kayak aftertaste-nya tuh Bener kayak ini Kayak kita lagi Kalau kumur-kumur Pembersih kan Biasanya gitu Ada aftertaste Cuman ini Rasanya lebih Lebih enak aja Karena dia alami Kumur-kumur kan kemikal Dan mesti beli Iya Dan harganya Enggak mungkin 10.000-5 hari Ini bisa 10 hari kali Ini gantinya Enggak habis Ini 10.000 perak nih Enggak habis-habis Ini yang dulu gini Karena laki perempuan kan Iya Enggak cuman perempuan aja Tapi kenapa yang kita lebih sering lihat kok Ibu-ibu ya yang dulu Iya Karena Karena mungkin Ibu-ibu itu Lebih telaten Ngambilin pinangnya Ngambilin nanam sirihnya Bapak-bapak kan Kalau disuguhin aja Ini kalian berdua Kalau gak disuguhin Paling di Bikin sendiri nanti belum tentu bisa loh Betul juga sih Iya kan Papua yang masih rata-rata Indonesia Timur Papua Daerah Kupang Sana rata-rata orang masih laki tuh Maka Pinang Dan kalau ini giginya kuat Gus Gusinya kuat Ya kan Glekeennya juga wangi Ini berarti efeknya langsung Badan hangat gitu kan Kuping panas gitu Wah ini hebat nih Dan bersendawa pun wangi Iya kan Jarang-jarang gitu Iya Nah itu tadi Tentang si sirih ini Dan itu sebetulnya adalah Sesuatu yang dekat dengan Kehidupan kita sehari-hari Cuman memang Dekat tapi jauh Iya kan Iya Artinya seorang Anies Baswedan Dan Luqman Sardi Berperdana Makasih